Pemirsa pria asal Kelapa Gading, Jakarta Utara diamankan oleh Satres Krim Polres Klaten karena telah menguras uang di ATM wilayah Klaten dengan modus ganjal ATM. Kapolres Klaten AKBP Warsono mengungkap modus pelaku mengganjal ATM dengan batang kayu korek api sehingga ketika korban kesulitan memasukkan ATM pelaku menawarkan bantuan. Ketika korban memencet pin pelaku memanfaatkan untuk melihat pin korban dan dari hasil pemeriksaan terang Warsono pelaku mengakui perbuatannya bahkan mengakui beraksi di ATM sekitar Candi Prambanan pada April lalu dengan kerugian yang dilaporkan 20 juta rupiah. Ada 14 item barang bukti berhasil diamankan yakni 2 gergaji, 4 korek api, kayu, kartu ATM modifikasi hingga flash disk dan atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ada petugas keamanan dari salah satu kepala tersebut yang sedang jadar di unit tersebut melihat dan cuingkan terhadap seorang rakyat yang berada di unit ATM. Setelah itu mengecek kealusahaan TV bahwa benar seorang yang tersebut memasukkan kartu dalam mesin ATM namun tidak melakukan transaksi. Karena merasa jaga bentuknya seorang yang tersebut membuat kartu dan mengecek pelaku di parkirannya. Salah satu toko dan di samping bank, kemudian pantu tersebut dibawah penyamankan, dibawah penyamankan, dibawah penyamankan. Terima kasih. Terima kasih.